Badan Pengatur Jalan Tol Badan Pengatur Jalan Tol, menargetkan pembangunan jalan tol Ciawi Sukabumi Seksi 2 Ruas Cigombong-Cibadak akan rampung pada akhir tahun 2022. Target Konstruksi Seksi 2, Desember tahun 2022, ujar Kepala BPJT Danang Parikesit saat dikonfirmasi dalam pesan singkatnya, Rabu, tanggal 30 Maret tahun 2022, Seksi 2 Ruas Cigombong-Cibadak memiliki panjang 11,9 km, hingga saat ini progres konstruksinya telah mencapai 77,43%. Secara total, tol Bocimi dibangun sepanjang 54 km terdiri dari 4 seksi, Seksi 1 Ciawi Cigombong, 15,35 km, sudah beroperasi pada Desember tahun 2018 lalu. Kemudian Seksi 3 Ruas Cibadak-Sukabumi Barat sepanjang 13,70 km dan Seksi 4 Ruas Sukabumi Barat-Sukabumi Timur sepanjang 13,05 km. Kehadian tol Bocimi disebut dapat memangkas waktu tempuh perjalanan menuju wilayah Sukabumi, salah satunya akses menuju ke Pelabuhan Ratu. Di mana nantinya dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 1 jam, jika dari wilayah Jakarta ke Pelabuhan Ratu dapat ditempuh hanya waktu 2,5 jam. Selain itu, waktu tempuh perjalanan dari Sukabumi baik kabupaten maupun kota yang mengarah ke Ciawi juga dapat menghemat waktu 1-2 jam. Kehadiran jalan tol Bocimi juga nantinya akan semakin memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan peningkatan usaha di wilayah Jawa Barat, khususnya Bogor maupun Sukabumi, ujarnya. Sekedar informasi, jalan tol Ciawi Sukabumi yang dikelola oleh Badan Usaha Jalan Tol, PT Transjabar Tol ini, memiliki nilai investasi sebesar Rp11,71 triliun. Pihaknya menargetkan tahap kontrasuksi hingga Seksi 4 dapat selesai secara keseluruhan pada tahun 2024 mendatang. Jalan tol tersebut diproyeksikan dapat berkoneksi dengan beberapa tempat pariwisata Jawa Barat seperti pantai di Pelabuhan Ratu, Ujung Genteng, Geopark Ciletuh, hingga Gunung Gede yang dapat menarik wisatawan dan meningkatkan perekonomian. Tarif Tol Bocimi 2022 mungkin menjadi salah satu topik yang Anda cari. Tol Bocimi merupakan jalan tol yang menghubungkan kawasan Bogor dengan Ciawi hingga Sukabumi. Saat ini, tol Bocimi yang telah beroperasi adalah tol Bocimi Seksi 1 telah terkoneksi dengan tol Jagorawi dan jalan tol Lingkar Bogor. Anda dapat menyambung perjalanan dari kedua jalan tol tersebut jika ingin menuju Cigombong maupun Caringin melalui jalan tol Bocimi. Jika Anda melakukan perjalanan dari pusat kota Bogor atau dari kawasan kebun raya Bogor, Anda dapat mengakses tol Bocimi menggunakan tol Jagorawi atau Anda dapat berkendara melalui jalan biasa hingga Ciawi. Mengutip dari laman BPJTPUPR, tol Bocimi, Bogor, Ciawi dan Sukabumi memiliki total panjang 54 km. Tol ini terdiri dari 4 seksi. Tol Bocimi Seksi 1 Ciawi Cigombong sebelumnya sudah beroperasi sejak Desember tahun 2018 lalu. Seksi ini memiliki panjang 15,35 km. Seksi 2 adalah ruas Cigombong-Cibadak dengan panjang 11,9 km. Menurut keterangan BPJTPUPR pada Trenasia, konstruksinya saat ini telah mencapai 77,43% dan ditargetkan selesai pada akhir 2022. Seksi 3 rencananya akan membentang dari Cibadak hingga Sukabumi Barat sepanjang 13,70 km. Sedangkan, Seksi 4 akan membentang dari Sukabumi Barat hingga Sukabumi Timur sepanjang 13,05 km. Tol ini nantinya akan berfungsi sebagai konektivitas pendukung menuju akses pariwisata yang terkenal dengan keindahan alamnya di wilayah Jawa Barat, seperti pantai di Pelabuhan Ratu, Ujung Genteng, hingga ke Geopark Ciletuh. Tol ini direncanakan mampu memangkas waktu perjalanan dari 3 hingga 4 jam menjadi 1 hingga 2 jam saja. Pembayaran jalan tol di seluruh Indonesia kini telah menggunakan kartu sehingga Anda harus memiliki kartu e-tol atau e-money untuk melakukan pembayaran. Pastikan saldo dalam kartu tersebut telah tercukupi. Perhitungan tarif tol dapat berubah dikarenakan ada penjumlahan sistem terbuka dan tertutup dalam satu ruas jalan tol. Dikutip dari Kumparam Bisnis, untuk perjalanan dari Simpang Susun Ciawi menuju Ciawi diterapkan tarif sebesar ini, golongan 1, Rp 1.500, golongan 2, Rp 2.500, golongan 3, Rp 2.500, golongan 4, Rp 3.000, golongan 5, Rp 3.500. Sementara, perjalanan dari Ciawi menuju Susun Cigombong dikenakan tarif sebesar ini, golongan 1, Rp 14.000, golongan 2, Rp 21.000, golongan 3, Rp 21.000, golongan 4, Rp 28.000, golongan 5, Rp 28.000.